musik 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 teman-teman aku bete banget nih ini tem kalian tem sebenernya gimana sih nih liat mana tempat makan disini mana yang ada mah pul-pul gue disuruh makan persneling kali ini ada aja dimana disana disana sana mana kagak ada di pojok oh yang lu bilang itu sate domba amika haji ismail ya itu bener bener ya gak bohong nih sampe gue makan nih penasaran coba sabar sama saya juga dimana gak keliatan kita telusuri yuk ke belakang yuk coba coba musik 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 pak herman pak herman aku mau nanya dong pak ini sate domba afrika ini emang yang punya bener-bener orang afrika iya yang punya bener-bener orang afrika dari mali bapaknya mana pak bapaknya lagi ada halangan lagi sakit oh lagi sakit gitu ya ini dari tahun berapa ya pak dari tahun 1999 1999 berarti udah legend banget ya sobat lapar ya nah apa nih pak yang membedakan sate domba afrika dengan sate-sate domba yang lainnya itu kalau sate afrika ini tanpa tusuk tanpa tusuk jadi dia gak ditusuk jadi dia dipotong-potong dipotong-potong sama tulang-tulangnya juga nah terus penyajiannya katanya nih gak cuma pake nasi nih pak kalau penyajiannya khasnya dari sana itu kalau gak pisang roti oh kalau gak pisang roti kalau ada yang mau pake nasi boleh ada juga disediain sehari nih pak rata-rata bisa ngabisin berapa porsi rata-rata sehari itu paling minimal kita kalau lagi dari Senin sampai Jumat itu kan orang kantor jadi rata-rata ya dua dua ekor dua ekor domba ya pak ya dua ekor domba nah pertanyaannya itu domba itu domba tetep Indonesia apa? iya domba lokal oh domba lokal cuma cara penyajiannya bumbunya cara pengolahannya olahannya itu dari afrika ya dalam bumbu-bumbunya lah ya kalau Sabtu Minggu dia buka pak? kita bukan Senin sampai Sabtu oh Senin sampai Sabtu minggu tutup oke kalau tanggal merah buka tanggal merah buka? iya buka dari jam berapa pak? buka dari jam disini sih udah buka jam 7 tapi matang itu jam 9 jam 10 udah ready oh jam 9 jam 10 udah ready terus sampai jam? sampai jam 5 yaudah kalau gitu saya pesen satu porsi ya pak ya boleh silahkan terimakasih ya pak saya lewat sini nih pak ya silahkan ini dia sate domba afrika emang tidak ada sate-satenya karena yang kita tahu sate itu ada tusukan ya sobat lapar tapi ini cukup menggiurkan selera saya ya semua bagian tubuh dari domba masuk contohnya nih ya tuh ada buntutnya juga tuh ada iganya juga dagingnya mentok udah lah semuanya nah penyajian yang membuat khas dari afrika itu adalah makannya pakai pisang tanduk terus abis itu ada mustardnya ada sambalnya kita coba dulu rasa original tanpa sambal dari sate domba afrika ini kita coba dulu domba afrika abis melerang hah ini beneran domba rasanya gurih sobat lapar rasa yang pertama sampai ke mulut saya adalah gurih dan tidak amis dagingnya menurut saya masih sedikit alot dia namanya domba ya namanya domba dengan ciri khas alot ya itu tapi ini masih gampang banget buat dinikmati dan dagingnya masih manis masih fresh ini ya sobat lapar ya dan bumbu apa ini sampai ke mulut saya sobat lapar wah enak banget banget pantesan ya orang kantoran pada kesini semua dan satu versi ini bisa kalian nikmati 2 sampai 3 orang sobat lapar ya kita coba pakai sambal ya kita cocol kalau menurut saya sambalnya masih sama kayak sambal-sambal di Indonesia ya cuma perbedaan itu adalah ketika kita kasih sambal langsung sama mastarnya ternyata yang bikin enak dan uniknya itu adalah mastatnya ya kalau kalau kalian cuma kayak nyobain daging domba doang memang berbeda ya olahannya terus kalau kalian cuma kasih sambal yaudah kayak kalian makan daging pakai sambal tapi kalau kalian kasih sentuhan mastatnya dan sama pisangnya itu kayak bener-bener ada asemnya dari pisang ya asem dari pisang terus habis itu dari mastatnya juga terus ada pedes ya ada pedes ada manis dari dagingnya pokoknya perfect sampai di mulut sobat lapar ini sih luar biasa kalau sobat lapar kesini mau pakai nasi juga bisa ya sobat lapar ya mau pakai nasi juga bisa ya ha ha sobat lapar ini enak banget kasihan ya dari tadi itu saya udah dikode sama kru-kru eh sisain dong gitu ngomongin sobat lapar sih nggak boleh makan banyak tuh jahat tuh malin tuh sobat lapar tuh sobat lapar ini bener-bener sate domba Amerika terekomen sejauh saya syuting sampai episode ini ya sobat lapar ya harganya juga menurut saya worth it ya dengan olahnya seperti ini tidak ambil sama sekali saya garis bawahnya tidak ambil sama sekali terus habis itu untuk harga proporsi yaitu mulai dari Rp50.000 aja ya kalau sobat lapar mau tambah pakai pisangnya itu per piring harganya Rp15.000 kalau mau pakai nasi harganya cuma Rp5.000 itu banyak banget ya jadi sobat lapar alamatnya tolong ya kru editor ya dibikin aja nih dibawah sini nih ya dibikin aja soalnya yang saya heranin ya di sini ya mungkin karena sudah legend ya ini enggak ada plangnya sobat lapar di depan kagak ada makanya tadi kaget kenapa saya nyampe di pool aku mau makan baut ban sobat lapar ya bagaimana dia tahu di belakang pas masuk rame orang kantoran juga banyak gitu ya ini saya ngobrol-ngobrol ngeces juga ya lama-lama ya udah deh sobat lapar sih mau lanjut makan ini kayaknya saya mau habisin sendiri kru enggak boleh ya enggak ada yang boleh ya sabuk nih ya sobat lapar jangan kemana-mana kita akan datang makan-makan lagi sobat lapar ya untuk merekomendasi dan bikin sobat lapar makin lapar auuuuuh